Halo sahabat komodai, kali ini saya Tanti ditemani oleh Dr. Vivi Guizot, spesialis bedah plastik. Untuk ngobrol-ngobrol kali ini mungkin kita akan bicara masalah makanan-makanan ya dok yang sekarang banyak sekali masalah. Nah itu ada kaitannya enggak ya dengan likigat khususnya teman-teman yang mempunyai autoimun? Oke, kan memang kita sudah dijelaskan ya sudah beberapa kali bahwa salah satu faktor pencetus autoimun itu adalah likigat. Nah apa aja sih yang mencetuskan likigat ini? Likigat itu adalah usus yang bocor ya. Bocor itu enggak kelihatan dengan kolonoskopi atau endoskopi itu enggak kelihatan. Tapi secara mikroskopis elektron baru terlihat bahwa disana ada liang-liang bocornya itu seperti tunnel ya. Dimana sat-sat makanan yang tidak tercerna dengan baik ya. Kuman-kuman yang tidak seimbang antara kuman baik dan kuman jahat itu bocor melalui tunnel tersebut. Sehingga menimbulkan respon inflamasi tubuh ya. Dan ini terjadi setiap hari bertahun-tahun akhirnya mencetuskan autoimmunity. Nah itu yang dipercaya oleh teori yang kekinian. Nah sekarang kita bicara tentang makanan kekinian. Jadi zaman-zaman sekarang ini kita banyak sekali menemukan makanan yang tinggi sekali kalorinya tapi nutrisinya rendah. Nutrisinya rendah. Jadi orang-orang banyak yang overweight, obesitas. Tapi ternyata setelah dicek dia kurang gizi. Kurang vitamin D, kurang omega 3, banyak sekali dia kekurangan nutrisi yang penting dan esensial. Jadi catatan juga buat teman-teman ya, jadi untuk memilih makanan itu bukan hanya karena mengenyangkan. Mengenyangkan atau rasanya enak, manis, maunya sendiri, nanti panennya penyakit. Jadi kita harus memang betul-betul jaga makanan. Apa aja sih itu makanan yang kekinian ya, terutama supaya anak-anak kita nanti tidak mengalami sakit kronik ya, tidak mengalami diabetes, utuh imun, bahkan cancer ya. Seperti misalnya boba misalnya ya, dengan teh yang diberi susu ya, susu kemudian gulanya tinggi, flavoring ya. Jadi rasa-rasa seperti rasa taruh, rasa jeruk, rasa stroberi itu bukan rasa alami. Oh, bukan alami justru. Bukan, tapi itu adalah perasa buatan. Oh, benar. Ya, perasa buatan. Ada warnanya juga ya, kalau taruh itu ungu, stroberi merah. Nah, itu semua adalah burden atau beban sekali bagi usus kita untuk mencerna. Terutama, apa namanya, kalorinya sangat tinggi ya, belum susu lagi. Susu itu, ya banyak yang, jadi susu itu sebenarnya kan sebenarnya adalah makanan untuk bayi ya. Jadi enzimnya, enzim laktas, laktase untuk bayi dan itu hanya bisa dicerna oleh bayi, karena dia memang masih butuh susu. Nah, kita orang dewasa, enzim laktase sudah banyak yang tidak ada ya, kemudian beberapa protein susu, sapi terutama ya, susu-susu hewan, kasein itu tidak bisa dicerna oleh usus, sampai habis, sampai betul-betul dicerna. Nah, jadi dia menimbulkan inflamasi. Oh, inflamasi juga ya? Inflamasi, susu itu inflamasi dalam usus. Coba dia habis minum susu, apa yang terjadi pada tubuh kita kan rasanya, kalau tidak mencret, kembung, mules-mules, perutnya berbunyi terus ya, seperti itulah kalau kita minum susu. Itu tidak hanya terjadi pada satu-dua orang loh, tapi 90%. 90% masyarakat dewasa, orang dewasa itu pasti mengalami seperti itu. Ya, jadi sebaiknya kita hindari minuman-minuman kekinian yang banyak mengandung susu, gula, perasa, pewarna. Nah, untuk makanan yang cepat saji nih dok, seperti frozen frozen, kadang-kadang kita menyiapkan makanan untuk yang di rumah, cari yang simpel. Ya, ya, ya. Frozen itu kalau homemade ya, seperti misalnya ayam bakar yang frozen kita bisa hangatkan dengan oven itu, sebenarnya sih tidak apa-apa. Oh, masih boleh ya dok ya? Ya, masih boleh. Yang sebaiknya kita hindari itu adalah yang ada kimianya, seperti sausages, sausage ya. Oh, ada pengawet seperti itu? Ya, ada pengawet gitu. Kemudian dia juga, kita nggak tahu sumbernya itu ya. Apa namanya, ada aditifnya setambahan. Misalnya tepung ya. Ya, tepung ditambah supaya dia banyak. Ya, makanya nggak heran ada tepung yang, apa, ada susis yang besar tapi harganya cuma 10 ribu. Ya, tepung apa, segitu besarnya tapi 10 ribu kan. Dari mana, kenapa kok murah? Kita harus tanda tanya itu. Sumbernya jadi penting ya dok ya. Penting sekali. Itu kadang-kadang juga udah tambah tepung, perasa daging, pengawet, udah macam-macam lah. Ya. Ya, itu yang kita harus hindari. Kalau nugget, nugget itu sudah digoreng masalahnya ya. Nugget itu kan di-frozen itu sudah kondisi sudah matang. Ya, sudah kondisi sudah matang. Terus kita juga nggak tahu tuh dagingnya itu diolahnya seperti apa. Kalau mau bikin nugget, gampang sekali sebetulnya. Ya, gampang sekali. Boleh dok berbagi. Ya, nanti dalam sesi yang masak-masak ya. Nugget di rumah sebenarnya gampang sekali dibikin untuk anak-anak misalnya ya. Kalau bisa. Terus apalagi yang mesti dihindari ya. Kalau frozen food itu, ya tadi sosis itu yang saya paling hindari. Ya, baik. Itu jadi untuk teman-teman autoimun, untuk pemilihan makanan itu sangat penting. Yang pertama tadi mungkin sumbernya ya dok ya. Ya, sumbernya. Harus diketahui juga. Jadi jangan tergoda oleh bentuk ataupun merasa. Harga murah. Harga murah. Banyak. Nah, itu jadi kita harus lebih selektif ya dok ya. Betul sekali. Oke. Ya, mungkin untuk teman-teman autoimun ada, akan disampaikan dok, mengenai makanan kekinian ini? Sebaiknya sih makanan kekinian ini sudah diajarkan untuk anak-anak kita ya, sedari muda, sedari kecil, agar tidak terbiasa mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Jadi, karena makanan-makanan tersebut selain membuat anak-anak kita rentan akan penyakit kronis, menyebabkan dia juga overweight, obesitas ya, yang membuat dia mungkin nanti tidak percaya diri ya. Kemudian, tidak apa ya, hormon tidak balance ya, seperti itu. Jadi, itu bisa mengubah kode genetik, seperti yang Dr. Steven Sumantri katakan ya, lifestyle, itu bisa merubah kode genetik, malah nanti bisa ke arah kronik illness. Jadi, sedari awal kita sudah ajarkan. Anak-anak kita, keluarga sudah dibiasakan untuk makan makanan sehat. Oke, jadi begitu ya teman-teman ya. Untuk makanan sehat, kita mulai dari diri kita sendiri, dan kita terapkan di keluarga terdekat kita. Oke, salam sehat.